Mendoakan orang yang mati itu dianjurkan Orang yang datang setelah mereka Mereka berdoa Memanjatkan doa kepada Allah Apa doanya? Dan untuk saudara-saudara Kami Yang mendahului kami Bil iman dengan iman Artinya siapapun yang mati sebelum kita Dalam keadaan beriman kita doakan Kita doakan Itu dianjurkan bahasa dalam Al-Quran itu disebutkan Berarti mendoakan orang yang sudah mati Ada dalilnya tidak? Ada dalilnya Dari mana? Al-Quran Al-Quran yang mengatakan Mendoakan orang yang sudah mati itu diajarkan dalam Al-Quran Jadi mendoakan orang yang mati itu dianjurkan dalam Al-Quran Pertanyaannya begini Ada orang bertanya Kenapa haul? Kenapa setahun sekali kita berdoa? Kita doa setahun sekali gak? Hah? Kita doa setahun sekali? Oh tiap hari Tiap hari kita doakan Pertanyaannya Kalau setahun sekali Memang ada tuntunannya? Ada yang bertanya begitu Kalau setahun sekali itu memang ada tuntunannya tidak? Yang ditanya begini Bukan begitu cara bertanya Itu doa boleh tidak? Yang bertanya begini Saya sudah ada dalil tadi Dalil bahwa mendoakan orang yang mati itu boleh kapanpun Hari malam pertama Malam kedua Malam ketiga Malam keempat Keempat puluh empat Lima puluh sembilan Ke seratus satu Boleh gak ada larangan Gak ada larangan Berarti tidak ada larangan mendoakan orang yang mati di malam keberapapun Setahun boleh gak? Boleh Jadi para ulama mengatakan apabila ada dalil yang bersifat umum Itu umum namanya Kan sifatnya umum Boleh berdoa? Ya Tidak boleh dilarang Tidak boleh dilarang Kecuali ada dalil yang melarang Jadi Karena doanya boleh Mendoakan orang yang mati kan boleh kan? Boleh Kalau ada orang yang mengatakan Gak boleh itu Jangan kita yang repot-repot Suruh cari dalil Tapi yang melarang carikan dalil Yang melarang Itu gak boleh Misalnya ada orang mengatakan Itu bid'ah Sebentar Ada dalilnya gak? Suruh cari dalilnya Orak? Ada dalilnya gak? Oh ditemukan dalil ternyata Ditemukan Barang siapa Yang berdoa Pada seratus hari Atau setahun orang tua Dan kakek ibunya meninggal Maka dia akan digantung Di neraka Di ruangan ber AC Misalnya begitu Ya Selagi tidak ada Ini faham? Ini ilmu ya? Ilmu Jadi Kalau sudah ada dalilnya Kerjakan Oh yang mengatakan gak boleh Dia yang berkewajiban Untuk mencari dalil Bukan kita lagi Jadi cerdas Kalau begitu Ngaji Karena belum tentu Sekarang kita tahlil Kita maulid Kita merayakan seperti ini Tahun depan Wallahu'alam Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Maka diperlukan kita fahami Seperti ini Kita doakan Almarhum Almarhumah InsyaAllah mendapatkan Keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya diterangkan kuburannya Dibahagiakan hatinya Diberikabarkan kepada Beliau-beliau Semua keadaan orang-orang Anak cucunya Dalam keadaan baik Dalam keadaan taat Dalam keadaan Hal-hal yang tidak menyakiti mereka Ya Allah Ya Rahman Rahimin